Melihat lebih dekat kembali lagi di edisi weekend kali ini Dan video kali ini saham yang dibahas adalah salah satu komentar baru aja saya baca pagi ini Di hari Sabtu yaitu pengen diulas tentang Raffi Nah memang kemarin harganya naik dan setelah dicek labanya naik luar biasa Apakah memang benar cuan selebar itu Raffi Nah simak video ini sampai selesai Dan bapak ibu teman-teman boleh kok request saham apa boleh tulis di kolom komentar Tapi jangan lupa buat subscribe dulu Oke tonton video ini tentang melihat lebih dekat Raffi Check this out Oke kali ini teman-teman bapak ibu sekalian bisa bikin akun Mirai Asset Lewat belajar investasi saham cukup deposit dengan 1 juta rupiah Caranya gimana linknya ada di deskripsi Oke saya take video tanggal 5 Agustus jam setengah 10 lebih 8 menit Dan ini saya cek di keterbukaan informasi di idx.co.id Dimana Raffi itu sudah melaporkan laporan keuangannya yang tidak di audit Itu 3 Agustus 2023 jam 10 Jadi tanggal 4 kemarin Make sense Kalau harga sahamnya langsung melejit Mencapai berapa persen ini ya Mencapai 28 persen Di closing 28 persen Bahkan titik high nya Itu kemarin Raffi pernah Sempat di harga 67 dan di closing 64 Luar biasa ya Di stock bid pun terlihat ya Kuartal keduanya langsung melejit 98 miliar Oke kita akan bahas nanti Melihat lebih dekat Berarti kita ulas fundamental dan teknikal nya Kita lihat dulu ya Websitenya Ini website dari Sari Kreasi Boga Atau Raffi Kode sahamnya Dimana ini Bisnisnya itu warah laba Persediaan makanan Terus ini brandnya ya Dimana disini ada beberapa merek ya Kebab turkey Baba Raffi Container Kebab By Baba Raffi Smoke Kebab Sugar Kebab chicken Baba Raffi cafe Ayam utuh Jelita Ayam pool Dan Raffi express Oke ini Outlet dan warah laba nya Ini banyak banget ya Paling banyak ya ini Kebab Baba Raffi 766 Dengan segmen Nyalo cost Eh low class Young Adult Teenager ya Terus kalau yang container ini Lebih middle class Oke Terus yang kedua adalah Raffi express ya 78 ya Dimana ini Riceball topping ya Oke Tipe menu nya ya Kita lihat Nah kalau persediaan makanan Mereka Mendistribusikan ya Bahan baku Non olahan Segar kepada mitra warah laba Yang dimiliki Jadi Setahu saya ya Mereka Menjual franchise Dalam bentuk mitu tadi Mitra warah laba Dan Franchise nya itu Harus membeli Bahan baku nya itu Melewat dia Itu Good Salah satu Cara ya Untuk berseruan Untuk terus Mendapatkan income Dari si mitra itu Itu sih Satu Dan selain itu juga Untuk menjaga Yang namanya Standarisasi Quality Dari Suatu produknya Entah itu makanan Entah itu jasa Dan lain-lain Biasanya seperti itu Franchise-franchise Biasanya seperti itu Kalau udah beli Terus Kontrak berapa tahun Atau sekali doang Mungkin ya Terus nanti Ada Kalau mau Beli lagi Dalam artian Mau produksi lagi Ya harus lewat mereka Biar Menjaga namanya Itu tadi Quality tadi Ini brand-brand nya Tadi ya Bab-bab Raffi Container Kebab Kitchen Raffi Express Smoke kebab Terus Kita ke Teknikalnya Aduh dulu deh Bab-bab Raffi Ini baru IPO Ya Tungganya ya Baru IPO Kalau kita lihat Di Stockbit Dia baru IPO Itu di 5 Agustus 2022 Wow Satu hari setelah Channel ini dibikin ya Channel ini dibikin kan 4 Agustus 2022 Oke Listing IPO nya Harganya 126 Terus IPO amount nya 119 M 119 M Belum pernah Harganya Sampai Ke Harga 300 Dan Pernah Di harga 300 Dan Pernah Saham ini Capai Gocap 50 Start di Berapa nih Tanggal 30 Mei Bahkan 22 Mei Sempat Juga 30 50 Terus Sempat Naik 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 Lagi Jadi Kalau The first 50 Price nya Itu 22 Mei 22 Mei 22 Mei Sampai Kemarin Agustus Anggap aja Juli Mei Juni Juli 2 bulan Hampir 2 bulan Lebih 2 bulan Lebih Dikit Dan kemarin Breakout Lagi Naik Lagi Kalau Cuman Kemarin Kalau kita Lihat Naik Tapi Ada yang Distribusi Ada yang Jualan Kalau kita Lihat Sejak Tanggal 4 Kemarin Doang Oke Ini Distribusi Gede Oleh PD PD nya Jualan Dan Mostly Retail Retail Pada beli NI CC YP Jadi Be careful Itu aja Kalau menurut saya Saham ini Turis Kalau untuk Saya Agak Bahaya Kalau saham Saham Yang Dekat Dengan 50 Lebih Baik Main Scalper Aja Main Cepat Terus Kita Turunkan Timeframe 15 Menit Coba Nah Ini Shadow Bawahnya Ini Sangatlah Keras Di Menurut saya Oke Dalam Artian Buat Trading Jangka Pendek Aja Pake Timeframe Pendek Terus Kita Lihat Volume Seperti Apa Aslinya Kalau Itu Turun Volume Kecil Masih Oke Jadi Di Bawah 59 Cut Timeframe 15 Menit Dan Ini Main Timeframe Kecil Aja Besok Senin Apakah Akan Ada Indikasi Rame Lagi Menurut Saya Masih Ada Karena Mulai Banyak Media Yang Membahas Tentang Laba Yang Luar Biasa Dari Raffi Ini Oke Sudah Ya Teknikalnya Seperti Itu In My Opinion Bagi Yang Berani Boleh Tapi Untuk Scalper Aja Yang Gak Skip Lebih Baik Oke Itu Kita Ulas Kelaporan Keuang Pertama Ya Seperti Biasa Pasti Saya Akan Melihat Yang Sering Mendengarkan Atau Menonton Channel Ini Sering Melihat Dulu Aset Seperti Apa Disini Dari Asetnya Aja Saya Sudah Sedikit Amaze Amaze Dalam Artian Cash Ya Cash Ini Di Akhir Tahun Itu Di Angka 2,7 M Ya Dan Dalam 6 Bulan Langsung 9 M Kokil Gede Banget 6 Miliar Hampir Eh Sorry Kok 6 Miliar Kenaikannya Hampir Ya Hampir 6 6,3 Bahkan Ini Gede Banget Ini Kenaikannya Menurut Saya Gede Banget 90 39 351 974 Kurangi 27 45 460 572 6,2 M Kenaikannya Luar Biasa Kalau Dibagi Dengan Tahun Akhir Tahun Itu Sebesar Berapa Persen 229 Persen Kenaikannya Luar Biasa Dari Sini Sudah Saya Amaze Gila Gede Banget Gitu Tetapi Secara Aset Lancarnya Malah Turun Kenapa Karena Ada Penurunan Yang Signifikan Yaitu Di Mana Disini Persediaannya Dari 81M Jadi 53M Tuh Terus Kalau Kita Cek Di Persediaan Kita Cek Persediaan Dari Si Rafi Ini Paling Banyak Bahan Baku 52M Sendiri Logikanya Kalau Bahan Bakunya 52M Sendiri Ada Dua Kemungkinan Menurut Saya Satu Mulai Banyak Yang Order Bahan Baku Tadi Ada Bisnis Jual Bahan Baku Itu Satu Yang Kedua Bisa Bahan Baku Ini Udah Diolam Jadi Barang Jadi Dan Langsung Banyak Pembelinya Itu Juga Ada Dua Kemungkinan Karena Ini Juga Tercermin Dari Persediaan Barang Jadi Sebelumnya 8,3M Jadi 500 Juta Doang Ini Signifikan Banget Kenaikannya Bisa Dikatakan Terjualnya Luar Biasa Luar Biasa Barang Jadi Asumsi 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 Kita Berasumsi Barang Jadi 8,3 8,3 9,5 6,6 3,1 Dikurangi 5,2,2 1,4 2,0 7,4 Itu 7,8 Barang Jadi Persediaannya 7,8 Udah Jadi Persediaan Barang Jadi Totalnya 7,8 M Sendiri Tuh Kan Belum Dikali Sekian Terus Jadi Yang Namanya Penjual Harga Penjualannya Berapa Itu Baru Persediaannya Jadi Dari sini Sudah Kelihatan Harusnya Dari Penjualan Barang Jadi Entah Itu Di FNB Atau Di Franchise FNB Ini Harusnya Gede Nanti Kita Cek Di Pendapatannya Jadi Kasnya Ini Luar Biasa Gede Kenaikannya Ini Boleh Dicek Lagi Kasnya Ini Dari Mana Kok Bisa Naik Kenceng Utang Nah Ini Kalau Di Sini Kalau Kita Lihat Ya Utang Bank Mereka Itu Enggak Ada Utang Berbunga Mereka Itu Hanya Ini Utang Bank Di Jangka Panjang Yaitu 2,9 Ini Hasilnya Ada Juga Pinjaman Jangka Panjang Kalau Kita Cek Di Note 20 Pinjaman Jangka Panjang Apa Berbunga Enggak Di Note 20 Nah Ini Utang Lain Lain Pinjaman Jangka Panjang Pinjaman Bank Utang Bank Utang Bank Di Bank BRI 2,9 M Dengan Tingkat Bunganya Wah Gede Banget 12,5% 12,5% Terus Tadi Ada Berapa Tadi Pinjamannya Lagi 4M Kalau Enggak Salah Oke Itu Aja Si 4 Ya Itu Pinjamannya Itu Dari Mana Note 20 Kok Gak Ada Disini Note 20 Malah Utang Lain Lain 14,8 Padahal Disini Note 20 Itu Tulisannya Adalah Pinjaman Jangka Panjang Note 20 4,968 Oh Iya Tadi Berarti 49 49 Something Note 20 Ya Ini 4, Setang Bank Terus Di Bawah Ini Berarti 14 Malah Yang 4 Something Tadi Mana 4,9 Nah Itu Dari Bunganya Berapa Itu Perlu Dicek Lagi Itu Itu Kalau Berbunga Juga PR Secara Jangka Panjang Cuman Saya Bisa Katakan Kalau Dari Hutang Ini Aja 2,9 Asumsi Kasnya Memang Gak Segini Asumsi Dari Kemarin Ini Bisa Dikatakan Masih Sehat Perusahaan Itu Masih Sehat Kita Lihat Ekuitasnya Ekuitasnya Berapa Saldo laba Yang Belum Ditentukan Penggunaannya Mana Ada Enggak Ekuitas Tambahan Setoran Mudah Penghasilan Komprasif Saldo laba 129 Nah Ini Gede Banget 129 M Gede Banget Ekuitasnya Ini Gede Banget Penambahannya Gede Banget Dari Sebelumnya 254 M Jadi 365 M Ini Gede Banget Menurut Saya Penambahnya Luar Biasa Ada Post Yang Pendapatannya Luar Biasa Kalau Memang Ini Beneran Seperti Itu Ini Perusahaan Powerful Banget Menurut Saya Harusnya Raffi Di 28% Masih Murah Harusnya Mereka Ara Kemarin Harusnya Dengan Pendapatan Kenaikan Yang Signifikan Kita Lari Ke Pendapatannya Pendapatannya Sendiri Omset Sebelumnya 50M Jadi 228M Kalau Kita Cek Di Note 26 Pendapatannya Sendiri Di Note 26 Nah Ini Pendapatannya Pendapatan Bahan baku Nah Ini Bahan bakunya Naik 208M Terus Pendapatan Makanan Dan Minuman Ini Signifikan Sebelumnya Enggak Ada 20M Terus Pendapatan Waralabe Yang Jadi Pertanyaan Adalah Kok Bisa Menurut Saya Kok Bisa Pendapatan Makanan Dan Minumannya Tahun Lalu Enggak Ada Padahal Bisnis Dari Perusahaan Ini Prihal Makanan Prihal Makanan Ini kan Udah Jari Tahun Sebelum 2022 Sebelum Mereka IPO Dari Jual Rafi Di Brandnya Rafi Express Ini Semuanya Makanan Ini Ini Semuanya Makanan Kenapa Labanya Dalam Laporan Keuangan Kuartal Kedua Itu Tidak Ditampilkan Nah Itu Yang Jadi Catatannya Kenapa Kok Tiba-tiba Langsung Langsung Baru Muncul Di Kuartal Kedua 2023 Itu Aja Itu Aja Itu Mungkin Yang Bisa Di Telisik Lagi Terus Kalau Dari Pendapatan Perwilayahnya Nah Ini Sebelumnya Di Tahun Lalu Itu Pendapatannya Paling Banyak Yang Punya Persentase 10% Di atas 10% Itu Di DKI DKI Habis itu Sekarang Di 2023 Ini Ada Di Jawa Tengah Jawa Timur Ini Signifikan Banget Signifikan Banget Sebelumnya Gak Ada 0% Persentasen Revenue Nah Ini Kok Bisa Sebelumnya 0% Ini Juga Jadi Pertanyaan Menurut Saya Pertanyaan Juga Padahal Setahu Saya Ini Sudah Berada Di Sebelum Sebelumnya Sudah Ada Di Jawa Timur Dan Jawa Tengah Sudah Ada Karena Ini Bapak Bapak Rafi Sudah Dari 2023 2003 Terus Ini Container Sudah Dari 2015 Ada Hal Hal Yang Unik Ya Mungkin Bapak Ibu Teman Teman Bisa Menjawab Sendiri Itu 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 Beberapa Hal Yang Menurut Saya Unik Itu Ini Kenapa Tiba-tiba Baru Muncul Sekarang Sebelumnya Ada Padahal Brand-brand Bisnisnya Ini Sudah Lama Itu Untuk Pendapatannya Terus Kita Uleh Lohas Lagi Apa Yang Membuat Ternyata Signifikan Banget Labanya Jadi 101M Wow 101M Dalam Kuartal Kedua Kalau Ini Kuartal Kedua Doang 98 Tambah 3 Kuartal 1 101 Oke 101M Sebelumnya 4,9M Naiknya Luar biasa Signifikan Dari Pendapatan Tadi Kita Sudah Melihat Menelisik Terus Ada Lagi Pendapatan Keuangan Ini Turun Oke Yang Membuat Wow Lagi Adalah Revaluasi Pembelian Property Investasi Yaitu Sebesar 89,2M Gede Banget 89 Revaluasi Berarti Perubahan Valuasi Atas Pembelian Property Investasi Jadi Kalau Ini Dikurangi Dari Labai 101 Berarti Labanya Harusnya Itu Cuman 101 Kurangi 89 Itu Cuman 12M Dari 12M Aja Itu Sudah Naiknya Luar biasa Karena Sebelumnya 4,9 Itu Aja Cuman Tadi Ada Hal-hal Yang Unik Kita Lihat Di Pendapatannya Kok Bisa Segitu Kok Bisa Baru Ada Jadi Menurut Saya Karena Ini Revaluasi 89M Ini Hanya Valuasi Aja Ini Hanya Pencatatan Based on Akutansi Aja Itu Aja Terus Ini Kita Lihat Di Note 29 Berarti Di Note 29 Nah Ini Pendapatan Lain-lain Ada Pendapatan Lain-lain Ada Revaluasi Kerugian Penjualan Tetap Nggak Terus Lain-lainnya Lain-lainnya 487 Juta Terus Beban-bebannya Itu Aja Sih Itu Yang Membuat Itu Aja Tapi Banyak Juga Yang Membuat Wow Gede Banget Gede Banget Itu Itu Sih Valuasinya Ibaratnya Bapak Ibu Dan Teman-teman Beli Saham A Beli Di 100 Terus Sekarang Naik Ke 120 Itu Sih Itu Masih Floating Nah Ini Penerimaan Kas Dari Pelanggan Ada 222 M 222 M Disini 228 Harusnya Make sense Harusnya Cuman Yang menjadi Pertanyaan Tadi kan Saya itu Kenapa Di 2022 Pendapatan Dari Makanan Dan Minuman Tidak 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 Baru Muncul Di 2023 Why Itu Sih Pembayaran Pada Karyawan Pembayaran Bunga Dan Kawan-kawan Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi Jadi 3,9 Tahun Lalu Di 8,4 Aktivitas Investasi Sebelumnya Dia Keluar 4,8 Jadi Keluar 36 Jadi Make sense Berarti Mereka Adanya uang yang digunakan untuk investasi yaitu untuk membeli properti investasi 28M 28M ini bisa dicek di note 3 note 10 kali ya properti investasi sebentar kita search dulu properti investasi 28M ada gak disini dijelaskan gak oke ini properti investasi tanah nih ada penambahan 117 117M ya dalam bentuk tanah di 2023 gak ada jadi mereka beli tanah lagi 117M properti investasi berdasarkan nilai ini 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 hak wajar nilai wajar penelan oke sertifikat properti investasinya ini nilainya benar banyak banget nih investasi mereka ya tadi yang 100 mana berapa tadi 117M nah ini salah satunya berarti ada yang dari sini yang dia beli ya lokasinya dimana nih pada April ini persoalan melakukan transaksi pembelian tanah yang disahkan oleh juwita oke rinjanya sebagai berikut berarti ini tanah-tanahnya nih tanah-tanahnya yang dibeli ya nilai properti nilai wajar harga tanggal 30 berdasarkan ini telah sesuai oke hirarki nilai dalam penelan wajar penelan independen oke dia beli disini sih di Jogja berlokasi di Jogja mana nih yang Jogja Gunung Kidul Gunung Kidul ini Jogja semua nih oh berarti mereka beli di Jogja ya segini banyaknya segini banyaknya kalau di total ya tadi 117M something ya ini 900 pembelian kuasa atas bidang tanah tanda bukti pensil 55 ini 5.700 hektare perikatan jual beli yaitu ini 951 onernya pemiliknya siapa tadi juwita senenotaris berlokasi di Jogja oh iya ini banyak banget ini banyak banget kalau di total 243M dan kawan-kawan oke ini bisa dicek lagi dipelajari lagi bahwa intinya dia memberikan membeli investasi lah ya beli investasi tanah tadi oke dengan total ya 28M ini perelehan operasi ya keluar ya beli tanah dan kawan-kawannya oke terus harusnya atas pendanaan ya ini bayar hutang bayar dividen kemungkinan ini ada keluar kas bersih oh ini berarti masuk nih ini harusnya dikurung ya kalau pembayaran harusnya dia keluar ini berarti kas bersih diperoleh ini keluar kalau ini karena ini dari pembayaran hutang ya bukan penerimaan hutang ini kan penerimaan penerimaan gak ada ini pembayaran hutang berarti ini karena ini udah pembayaran ini harusnya dikurung nih 3M dia keluar 3M dia keluar atas pendanaan arus kasnya ini secara akhir ya naik 9M gitu sih oke kuartal PI nya ya pasti murah banget ya karena ini tertera EPS nya gede banget itu sih untuk babar Raffi oke untuk kesimpulannya ya tentang Raffi ini ya sudah dibahas ya tadi ya banyak hal-hal yang tiba-tiba wow gede gede banget dan ya menurut saya ada yang unik tadi sih kenapa baru muncul di 2023 itu aja sih dan prial revaluasi tadi prial property ya itu hanya valuasi aja belum uang masuk ke perseruan itu aja sih mungkin bapak ibu dan teman-teman boleh menyimpulkan terlebih dahulu apakah benar Raffi ini cuan luber nah boleh disimpulkan sendiri oke mungkin view saya itu aja untuk Raffi video ini mungkin akan panjang banget jadi semoga bermanfaat dan see you on the next video bye-bye